South Asia ya South Asia mungkin ya Gue gak tau gak, gue gak bisa berkomentar kayak gimana-gimana Mungkin region Pakistan yang lain belum terlihat Yang bagusnya kayak gimana So far masih Dari E8 sama Mongolia Mongolia tuh bukan South Asia tapi ya Sebenernya dia kan di atas kan Iya Bersenggolan sama Rusia dia Cuman mainnya Jadi di South Asia diundang Karena kalau gak salah di daerah sekitar Mongolia Gak ada yang negaranya lumayan Komited tim-timnya buat main PUBG Mobile Jadi ketika di season berapa ya waktu itu Setelah PMGC Dubai Kalau gak salah Masuk 2021 Mongolia diundang untuk ikut Di PMPL South Asia Oh Ya karena sayang banget mungkin Ada potensial dari lokalnya Ada potensial dari lokalnya Ini kita sambil menunggu momen-momen juga ya guys Mereka Lagi Coba-coba melakukan rotasi Miramer panjang banget Masih menit ke-12 aja Masih belum ada tembakan yang terlalu dalam Tapi dari seorang Zuxi Tadi sudah coba ngelock Dan BTR RV Sudah ada satu tembakan yang tadi cukup dalam Sambil mereka melakukan pergerakan dari vehicle Tapi Belum terlihat kalau dari minimap Karena mereka pas banget di pinggiran Dari tim Vampire Juga cukup nyaman Ini sih yang gak nyaman sih Walau lo di dalam kompon Tapi lihat pergerakan tim yang ada di sekitaran lo Ini harus menjaga angle satu sama lain Bener-bener komit banget Lo tau di utara ada siapa Selatan siapa Timur ada siapa Barat siapa Harus bener-bener lo jaga banget Kalau lo sampai meleng sedikit sih Ya udah lo selesai begitu saja Dan yang meleng adalah pemain dari UDU Lions Yang sudah diberikan beberapa spraynya tadi Dari seorang IC Bahkan Daivorio pun juga masih menjaga Semuanya arah mata angin Nampaknya bakal coba dimanfaatkan dengan baik Ada tembakan upaya lagi Dari seorang Tony Kaye tadi Berhasil menyusup lurunya ke badan pemain Sam9 Sepan Ya Vampire nih Jujur gue berharap Dengan Bentuk zona yang seperti ini Posisi mereka sudah lumayan oke Mereka bisa Memberikan performa Mengerikan mereka lagi Muncul di turnamen ini Karena Mereka jadi Makin memperkuat kesan Kalau mereka turnamen Hadiah besar aja Mereka baru bisa perform Dan lain-lain Dan Persija Yang tadi memiliki posisi high ground Nampaknya harus langsung diratakan Tadi satu pemain mereka diculik Lalu ditabrak Nampaknya oleh BTR Hingga seharus rata Uh ini Fanbase kolom chatnya Bakal lumayan chaos Nih sebentar lagi Gus Bisa kita lihat Patal kita Antisipasi banget ini Biasalah ya Yang penting Jangan over toxic Jangan sampe ada Sara sih Rasis Tapi kalo bisa ya Jangan sampe begitu-begitu Banget lah guys ya Tapi ya balik lagi Ke arah in-game Dari seorang game First tadi memiliki Spraydown Tapi dia di-refric balik Oleh tim dari 4MV Kalo gak salah gue Kalo 4MV Masalah tembak-tembakan Bener-bener gak ada lawan Gak ada obat banget Menurut gue Tapi masih ada waktu Untuk coba di-revive Tadi dari satu pemain Di Getron Red Village 4MV masih bertahan Di dalam smoke Dan ada 7E Dan dimana posisinya Juga lebih tebal Lebih atas lagi Yang bisa memusnahkan Kepala-kepala helm Dari seorang E922 Tapi 7E Mengendurkan serangannya Iya That's what What happened Mereka Tiga lawan empat Knockin satu Jadi dua lawan empat Temen yang knock satu Masih bisa ditinggal dulu Sebenernya tadi Sayang mereka Pelambat tempo ini Jadi membuka Bukan berarti pasti Mereka kalah Cuma mereka jadi Membuka ruang Bagi 4MV Bisa comeback Untuk memukul Mereka balik Karena sekarang Apex Salah satu pemain Paling kuat Dari 4MV Udah berhasil Revive dan juga Healing Ini Mengecilkan kemungkinan 7E untuk menang Dan ya Sekarang lagi 1v1 Granat dia Oh Genfoss Granat Backstab dia Berhasil dapetin Player dari 4MV Cuman kill V2 berkali-kali Genfoss Duet Sama Satarles Luar biasa banget Tadi Satu bom Memusnahkan Beberapa Poin Elimination Dan bahkan Masih ada perlawanan Dari Pemain Bigatron Sangat amat Sebaik sekali Satarles Mendapatkan Yuda Alliance Bukan 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 Tadi siapa Gue gak tau Ngeliat itu Siapa 7E 7E langsung Fisnakan Headshack yang Kelapan Bang bukan Kaling-kaling Pemain-pemain Dari Timnas Indonesia ini Pemegang medali Silver dari Solo Dan Genfoss Pemegang medali Emas untuk Kategori Squad Tapi mereka Masih berupaya Disitu untuk Mencari healingan Tambahan Dan bakal Berpindah dulu Ke arah Starward Pemainannya Bener-bener Masih bertahan Untuk di late game Dan bahkan Spreaddown dari Seorang AC Karena Hale Masih belum mampu Hale Agak kelimpungan Juga untuk Melakukan rotasi Satu player berhasil Touchdown di arah Sisi depan Tapi tiga player Lagi di belakang Agak kelimpungan Untuk memecah Belah dirinya Melihat Pemain-pemain dari Starward Starward pun Masih belum berani Untuk keluar Dan sekarang Zonanya udah mulai Makin ke bawah Lagi Dan makin stabil Ke arah tengah Nampaknya beberapa tim Belum tentu Bakal langsung Pukul Mereka berkubungan Rotasi Nyari tempat-tempat Mereka sendiri Kayak barusan IHC Hampir mau menyenggol CFM GSM Mereka nya geser Oh ini vampire Gus Vampire berada di tengah zona Empat hidup Tapi mereka punya Lord Nuzi Apakah mereka bisa chicken Menurut lu Dengan Lord Nuzi Lord Nuzi Sebenernya Ini kan online nih Van Chicken sih kayak Van Oh iya Nuzi ini player online Kayaknya ya Player online Bener Kalau masuk offline Ya mohon maaf nih Kenyataan nih Bukan ngata-ngatain Kenyataannya mungkin gitu Tapi Nuzi Patut membuktikan ya At least nih Sekarang ada panggung online Lo ada kasih pembuktian lah Buat vampire Bisa lebih Bangkit posisinya ya Ya Masih berlanjut lagi Dari vampire Masih bertahan begitu aja Dan bahkan Redigator dari villain Yang masih ganas Genfoss dan juga Shatar Bahkan pressure nya tadi Tidak ada yang sama sekali Distrikan tersebut Membuat pusing Dari pemain-pemain vampire Yang akhirnya Sedikit menghentikan Langkah agresif mereka juga Genfoss masih mencari celah Dan juga masih coba ngereset Dan begitu pun dari Shatar Perlahan dia di sebelah kanan Untuk mencoba mencari celah Siku-siku yang terbuka Ke arah vampire Tapi dari area light IHC pun juga masih cukup aktif Dan vampire Ternyata Ada tamu yang tidak diundang Tim I8 Yang benar-benar Tidak ada seganya sama sekali Dan bahkan Vampire berfokus Full Ke arah I8 Bukan ke arah R2 Tidak ada seganya sama sekali IHC Dan kita lihat juga Perusnya kill notifnya IHC nampaknya tetap mengejar CFM GSM Dan berhasil meratakan tim tersebut I8 dan juga vampire Meskipun mereka di awal Kontaknya lumayan agresif Habis dicolek oleh bigatron Secara sekali dua kali Nampaknya mereka gak bakal Langsung overcomit Dalam peperangan Ke masing-masing pihak Karena mereka jadi Sadar akan gangguan dari Tert-party yang bisa Memporak-porandakan Rencana mereka yang Dalam peperangan ini Namun kedua tim Sudah berhasil melakukan Reset Dan kita Menurunkan tempo Mereka bisa dapetin Kesempatan untuk melakukan Perangan Antara satu sama lain Yang bersih Sekali lagi Gus ya Karena Kita bisa lihat penurunan tempo Kita takut di third party Karena tadi ditembak PTR Bikin mereka sadar Bahwa mereka tuh Gak se-free Yang mereka harapkan Gak terlalu free Yang sebenarnya terlihat Dan juga Mungkin gak tau ya Kita kan sebagai POV Dari spectator Tapi POV in game Mereka mungkin Ada beberapa insting ya Gue yakin Tapi pada kenyatanya ya Keyakinan itu Mungkin nanti ada Beberapa bantan dari rekan Intimnya Tapi tidak untuk I8 Mereka melakukan close combat Disitu dengan cukup dekat Dari pemimpin vampire Satu per satu Mereka di takedown Dan bahkan Dari I8 Masih cukup aktif Tiga playernya Vampire pun juga Agak sedikit Kisro Mereka satu pemainnya Harus sedikit menarik Menahan juga Ini agak sedikit berbeda Femain yang biasanya kita lihat Tapi close combat Disitu tidak akan berkurang Sama sekali Desorak Tony Kay Ya ampun Tony Kay Masih ada smoke yang bisa dimanfaatkan Sebagai obstacle Melakukan peeling Bandage bandage saja Tidak mengurangi ketakutan Tidak mengurangi ketakutan Gila Tony Kay Masih mencoba Nampak compression Tapi kalah aim disitu I8 Lebih on goal Tony Kay mungkin kalah HP tadi Sama-sama sekarat Namun Itu suatu yang agak jarang juga Dia lagi lakuin Dia lagi nge-scope Itu Gus Biasanya player-player Masih melakukan hipfire Disitu Yang bikin nampaknya Blade Jadi menang Dan langsung Dipus sama IHC Bisa kita lihat Blade Blade akan dipus langsung oleh Godless Yang mereka bermain hanya Oh mereka ada berempat Itu Bug HUD disini Langsung dipus Miau-miau Jadi sekarat Dia harus bersama Reset Namun bertemu dengan Blade di dalam Blade pun sekarat Apakah bisa dali Di trade Dan langsung puas Di posisi ketiga Egan I8 Dan sekarang Karena Alex sudah terend Dan juga Mimut kenok Bisa dibilang mereka hanya Miliki 2 pemain aktif Untuk saat ini Sebentar lagi 3 3 Melawan 2 Antara IHC Dengan BTR Masing-masing Miliki elimination Yang lumayan Ada 8 10 Wow Two man army Yang greget Dari BTR Bukan kaling-kaling Emang dua kekuatan ini Kita lihat Satar Coba ngeflick Dia disitu Dan 1 damage 2 damage Masuk dari Db3 Anjir Tentang Tentang Gila Genfoss 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 C'mon Bisa Genfoss Coba ngeflick Tentang 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 ngeri banget loh Gus ngeri banget, it's fun